Bapak-bapak sekalian Dalam hal ini Yang terpenting adalah Ketika teman-teman Bapak-bapak sekalian mau sukses di HNG Allah itu Maha tahu Bahwa hambanya Apakah betul-betul Kepingin sukses atau tidak Maka kalau dia betul-betul ingin sukses Tentu Allah menurunkan cobaan-cobaan Apakah Cobaan itu silih berganti Atau malah bertubi-tubi Dan itu saya alami Pertama sekali berjuang di HNG Dan Pak Adis Canda dan Bu Dr. Pajria Menjadi saksi bagi saya Bagaimana Perjuangan awal-awal dulu Dan Bapak-bapak sekalian Ketika memang kita Betul-betul serius di HNG Maka Allah akan menunjukkan jalannya Dan jangan lupa Jangan lupa Bapak-bapak sekalian Selain yakin sukses Bapak-bapak sekalian juga harus Perbanyak amal-amalnya Terutama doa-doanya Maka Allah akan turunkan juga Pala tentara untuk kita Memudahkan Kita untuk melaih sukses tersebut Tadi betul Yang dijelaskan oleh Pak Adi Chandra Bahwa ketika Di awal masa pandemi Tahun 2020 Itu kira-kira di bulan Februari Akhir atau Maret awal Di Maret Tanggal 25 itu Sebenarnya saya mengadakan Event yang besar Mengundang Dr. Mawardi Salah satunya dan Pak Rudianto Tapi kena pandemi Akhirnya terpaksa dibatalkan Dan Teman-teman sekalian Lantas Ketika itu Tahun 2020 Kami berpikir Saya istri dan teman-teman berpikir Ini pandemi ini kan Sebuah wabah yang sudah mendunia Mendunia dan Kita ya dibuat takut Juga kita dibuat khawatir Maka Kalau kita terlena Dengan pandemi ini Maka kita sendiri yang akan Yang akan jatuh Dan terpuruk Padahal tadinya kita Adalah orang-orang yang Sehat warnafiat Tapi ketika pandemi Ditambah lagi mungkin Tidak PCA Tidak homesharing Akhirnya malah kita Betul-betul mengikuti Arus pandemi ini Kita bukan Bukan menentang Pandemi ini Tetapi Bapak sekalian Ketika itu Tahun 2020 Saya mengatakan kepada teman-teman Kita jangan takut Karena Pandemi ini adalah Makhluk ciptaan Allah Tapi khawatir Tidak masalah Jangan takut Khawatir Tidak masalah Artinya apa? Khawatir itu artinya adalah Tetap menjaga Prokes Tetap menjaga Kesehatan Tetap minum Herba-herbanya Jangan sampai Mengatakan Tidak takut Tetapi Herba-herbanya Tidak ada satupun Yang diminum Nah ini juga Salah gitu Orang yang Selama pandemi Itu tidur terus Itu juga Masalah gitu Tapi orang yang Beraktifitas Setiap hari Maka harus Betul-betul Mengkonsensi Herbanya Harus lebih banyak Daripada Daripada Biasanya Maka ini Menjadi Cobaan Buat kami Sendiri Di Kota Medan Ketika pandemi itu Kita Tidak boleh Terlena nih Kalau sedikit Saja kita Terlena Kemudian kita Terbawa arus Maka HNI ini Tidak akan bisa Berjalan Dan Alhamdulillah Semenjak tahun 2020 Bapak-Ibu sekalian Kami tetap Mengadakan HS Kami tetap Mengadakan PGA Kami tetap Mengadakan Kegiatan Hanya saja Hanya saja Jumlah orangnya Yang dibatasin Jumlah orangnya Yang dibatasin Kegiatannya Kegiatannya Tidak Kegiatan HS-nya Kegiatan PCA-nya Tidak berhenti Hanya saja Ritmenya Yang harus dibatasin Karena orang kan Juga pada takut Ketika itu Pada takut Tapi leader HNI Jangan takut Khawatir boleh Karena kita punya Komitmen Inna solati Wa nusuki Wa mahyahya Wa mamati Lillahi robbil amin Sesungguhnya Solatku Ibadahku Hidupku Matiku Hanya untuk Allah SWT Jadi Buat sekalian Kita harus berubah Ketika orang lain Takut Kita berubah Jangan takut Dan Ketika kita takut Malah kita akan Terbawa arus Oleh Ketakutan itu Alhamdulillah Tetap mengadakan Homesharing Tadinya Aula kita Hanya bisa Aula kita Menampung 80 peserta Atau 60 peserta Ketika pandemi Kita hanya buat Sekitar 20 Sampai 30 Nah ini Dibatasin Bukan Kita Nggak Menjaga Prokes Tapi Masalah ekonomi pun Masalah perut Ya harus tetap Belanjut Ketika masalah perut Masalah ekonomi Tidak berlanjut Maka bukan hanya Diri saya Atau diri Bapak Ibu sekalian Yang mohon maaf Bahasa kasarnya itu Tewas Tetapi ingat Ya ada anak Ada keluarga Di belakang Bila ekonominya Tidak Tidak terurus Ya Dan sampai hari ini Kita tetap mengadakan Homesharing Dan Setiap Senin Sampai Sabtu itu Selalu ada Ya Yang Ikut Homesharing di BC Medan 1 Dan itu Tidak hanya dilakukan Di Tempat saya Tetapi juga Kalau di beda ini Banyak Banyak leader Ya itu juga dilakukan Di tempat-tempat Leader kami Ya mungkin ada Pak Rijal Hamdani Pak Helmi Indra Ada namanya Bu Indri Febriani Kemudian Bu Apa Bu Yunimar Bu Titi Ledi Ya itu Para LED Itu mereka tetap Mengadakan Homesharing Ya Sesuai dengan Petunjuk yang Saya arahkan Ketika itu Ya Kita harus Homesharing Jangan berhenti Homesharingnya Ya Ketika di masa pandemi ini Kita terus bergerak Insyaallah Ya Kita akan Panen Ya Saat Pandemi ini Sudah selesai Dan pandemi ini Kita tidak tahu Kapan akan Selesainya Teman-teman sekalian Ya Maka kalau kita Tidak tahu Kapan selesainya Minimal Diri kita Harus tahu Diri Bapak Harus tahu Dan paham Bahwa Ya saya harus Bekerja terus Ya Karena pandemi ini Kita tidak tahu Kapan akan Selesainya Ya Alhamdulillah Teman-teman sekalian Ya Kita tetap Berprestasi Dan Saya Lihat juga Pak Adi Chandra Ya Itu Kena sering keliling Ya di masa pandemi Tersebut Ya saya lihat juga Prestasinya luar biasa Dengan dokter Bu dokter Pajria Ya Nah Teman-teman sekalian Oke Ya Nah Ini Subhanallah nih Ini Sebelum pandemi Ya Ini Sebelum pandemi Kita Jalan-jalan Di Kota Kota Jogja Subhanallah Ini kita Teman-teman sekalian Rindu Dengan kegiatan-kegiatan Seperti ini Kita berdoa Mudah-mudahan Pandemi ini Segera berakhir Ya Tapi Kita jangan terlalu berharap Ya Bahwa pandemi ini akan Akan berakhir Kita hanya perlu berdoa Ya Allah Sehatkanlah kami Kuatkanlah kami Kemudian Menangkanlah HNI di Bumi Pertuwi Indonesia ini Amin Amin Ya Rabbal Alamin Ya Ini Dimana aja Jogja aja ya Di Gunung Merapi Ya Nah ini Artis ini Artis apa aja Artis Musik ya Yang sedang show Ketika itu di Jogja Nah teman-teman sekalian Nah ini Homesharing Saya Ya Ini pesertanya Ini tahun 2021 ya Tahun 2021 itu Kita Apa Kita Memutuskan Ya insya Allah Pandemi itu 50%nya sudah pergi Jadi ada yang gak pake masker Yang gak masalah gitu kan Nah 50% dah pergi Ayah kita Tahun 2021 Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Tahun 2021 Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Tangan dong Ya Jadi Teman-teman sekalian Ketika memang Kita yakin Ingin sukses Dan Kita Gak takut Dengan pandemi ini Khawatir boleh ya Tanda Tanda peti ya Khawatir boleh Tapi jangan takut Maka Leadernya dulu Yang harus menunjukkan Teman-teman Jangan takut Ya Kalau teman-teman takut Maka Banyak Banyak Pasukan Yang mati Di belakang teman-teman Padahal Mohon maaf nih Tadinya Pandemi itu Hanya ingin Merenggut Satu nyawa Ya kan Nah Tetapi Karena teman-teman Takut Dengan Wabah itu Akhirnya apa Semua pasukan Yang ada di belakang teman-teman Pada mati Nah pilih mana Pilih semuanya mati Atau Satu orang yang mati Karena ini Masalah ekonomi Teman-teman sekalian Kalau Lidernya Tidak jalan Tidak jalan Tidak jalan Tidak jalan Tidak jalan Tidak jalan Pasukannya mati Teman-teman sekalian PCA-nya juga Tidak jalan Mati semuanya Akhirnya apa Kita Mohon maaf Bunuh diri Masal Nah ini Jangan Jangan sampai terjadi Teman-teman sekalian Ya Baik Dan Alhamdulillah Kalau ini Video yang Barusan ini Di tahun 2021 Bulan Januari Ya Nah Kemudian ini ada yang kedua Yang kedua itu Nah Ini Hari Kamis kemarin Ya Hari Kamis kemarin Ini kantor kita Di Medan Kemarin Ketempatan dengan Hari Kamis Di BG Medan Satu Wah Masya Allah Alhamdulillah Setiap hari Home sharing Kerja Tual Ini setiap hari Jan Setiap hari Setiap hari Tapi orangnya Beda-beda ya Jangan Tidak sama orangnya Berjadwal Dari tahun Mi Memang Jangan Lalu Sekarang Masih Istri koma Dan luagang Terus Istri koma Sehingga Budu HNI Laris-manis Dengan Masyarakat Dan kita bisa Mengedukasi Masyarakat Dengan Budu-budu Yang Masya Allah Nah Teman sekalian Kalau dulu Sebelum pandemi Kita kan Sali mengadakan Kegiatan-kegiatan Besar Di gedung Ya sewa gedung Itu Pesertanya Sampai 200 300 Tapi di masa Pandemi kan Kita tidak Boleh lagi Dengan Peserta yang Sebanyak itu Maka ketika Awal pandemi itu Salah satu Kenapa Harus Kita mengadakan Tetap Mengadakan HS Nah Hitung-hitungannya Begini Kalau kita Mengadakan Kegiatan Homesharing Setiap hari Dari mulai Senin Sampai Sabtu Berarti itu Ada 16 hari Kalau lah Rata-rata Pesertanya 25 25 Senin pagi 25 Senin siang Berarti kan 50 50 Kali 6 50 Kali 6 Sama dengan 300 Ya Betul ya Ya 50 Kali 6 300 Artinya apa Kalau tadi Perbulan Perbulan Kita mengadakan Kegiatan besar Di sewar-sewar Gedung Tenaga juga Harus Ekstra Di situ Nah Sekarang Kita siapkan Tempatnya Maka Bukan Sebulan 300 Tetapi Perpekan Pesertanya 300 Dan itu Orangnya Ganti-ganti Nah Itulah Yang membuat Ya Itungan-itungan Seperti itulah Yang menjadi Alu pikir Saya Dan tim Di Medan Ya Homesharing Jangan pernah Berhenti Kegiatan Besar Berhenti Tidak masalah Homesharing Jangan pernah Berhenti Walaupun Dengan Kegiatan-kegiatan Yang kecil-kecil Jadi Leader-leader pun Selain Kita mengadakan Di BC Leader-leader pun Juga mengadakan Homesharing Di rumah-rumahnya 5 orang 10 orang 5 orang 10 orang Dan itu tetap Berjalan Sampai Sampai saat ini Ya Tadi Jumat Homesharing Kemudian Besok Sabtu Juga ada KHT Hari Sabtu Besok Siang itu Ada Homesharing Timnya Bu Indri Febriani Kemudian Hari Ahad Nanti ada Program Kelas Juara Di pagi hari Kemudian Di siang harinya Itu Hari Ahad Besok Tanggal 28 Itu ada Program Bedah HSIS Kemudian Sorenya Bada Asar Itu juga Ada acara Untuk Teman-teman Yang Eco Challenge Insya Allah Teman-teman Sekalian Itu betul-betul Di masa Pandemi ini Bukan menjadi Halangan Dan tantangan Untuk kita Beraktivitas Hanya saja Yang saya ingatkan Ke teman-teman Leader Itu adalah Kita banyak Aktivitas Ya Herbanya juga Lebih banyak Makanya Alhamdulillah Omsharnya Juga Keren banget Omsharnya Kalau Pak Entang Tadi saya lihat Omsharnya itu Sekitar 1,5 M Hari ini Kemudian Pak Rijal itu Sekitar 1,3 Saya sekitar 1,2 Ya Alhamdulillah Masih Bertahan Ya seakan-akan Ya nggak Pandemi Nah ini Kenapa Karena Homesharing adalah Jantung Dari bisnis kita Kalau jantung Kita mati Kalau jantung Kita tidak Berdetak Ya maka Teman-teman sekalian Bisnis teman-teman Juga akan Mati Tapi nanti Kalau mau Homesharing Mau PCA juga Karena ini masih Pandemi Ya teman-teman Juga lihat-lihat Tempatnya ya Jangan Jangan nanti Dibablas semuanya Akhirnya nanti Malah dipanggil Sama Sama aparat Ya pemerintah Ya lihat-lihat juga Nanti ya Tapi untuk para Kenapa sih? Berapa tadi BC Medan 1 Medan 3 Medan 3 itu Sekitar 1,3 Gitu Ya Medan 2 itu 1,2 M Lebih Ya 1,250 Gitu Masya Allah Alhamdulillah Ya Nah Jadi memang Banyak Banyak leader Yang memang Saat ini ya White NC Ya Menunggu dan melihat Menunggu dan melihat Ini tidak boleh terjadi Di timnya Pak Adi Chanda Tidak boleh terjadi White NC WNC Sampai kapan Di timnya Pak Adi Chanda Mau menunggu Lihat Nunggu Lihat gitu Nanti tiba-tiba Dapur kita udah berantakan gitu Maksudnya berantakan itu Ya udah hancur semuanya Gak ada yang mau dimasak lagi Gak ada yang mau dibayar lagi Untuk buang sekolah anak-anak Ini gak boleh terjadi Ya Dan Dan itu Menjaga Ekonomi itu Menurut saya lebih wajib Ya lebih wajib Untuk saat ini Ya karena kalau pandemi ini kan Sebenarnya Wajib menjaga Ya Hanya itu saja Ya Tapi ekonomi juga Setelah berjalan wajib Ya karena kita Teman-teman sekali Bukan Bukan Masyarakat yang setiap bulan Dibiayai oleh pemerintah Sandang Pangan Dan papanya Setiap bulan kita bayar listrik Setiap bulan kita bayar air Setiap bulan kita bayar Perusahaan telpon Itu siapa yang bayar Setiap bulan kita makan Siapa yang bayar Gitu Nah Karena Tidak ada yang menjamin Itu akan dibayar Ya Minimal Teman-teman sekalian Menjamin dirinya Bisa membayar Kebutuhan Untuk keluarganya sendiri Itu yang paling penting Nah Insya Allah Allah maha tau Ya Allah gak akan murka Kepada kita Ya Allah maha tau Bahwa Menjamin Keselamatan keluarga Dari sisi ekonomi Itu lebih penting Ya Untuk saat ini Ya Bismillah Bismillah aja Teman-teman sekalian Ya Nah Sekali lagi Teman-teman sekalian Ketika teman-teman Gagal saat ini Ya Sebenarnya adalah Terletak Pada sikap Ya Kalau teman-teman Sikap teman-teman Mengatakan Belum bisa Ngadakan Homesharing Masih takut-takut Ya Masalahnya Di situ-situ saja Ya Dari dulu Ketika teman-teman Mengatakan Belum ada yang Mau diundang Kalau diundang Nanti Alasannya banyak Nah Allah tidak akan Tidak akan Keluar dari Apa Teman-teman Tidak akan lulus Dari ujian itu Ya Allah tidak akan Menggantikan Ujian yang lain Sebelum teman-teman Lulus dari Ujian yang itu Ya Jadi kalau selama ini Beralasan Ada yang diajak Homesharing Belum mau Belum siap Ya itu ujiannya Untuk saat itu Ya Ketika ingin Mendapatkan Sesuatu yang Lebih baik lagi Maka ujian yang Begitu-begitu Itu yang saya sebutkan Tadi Itu harus Lulus dulu Baru kemudian Allah akan Berikan yang terbaik Dan Pasti ada Ujiannya lagi Nah Jadi kayak dulu Ujian saya itu Ya dulu Bota Dan ternyata Ketika Lulus Ujian bota itu Wah Allah memberikan Kemudan-kemudan Tapi ada Ujian yang lain lagi Nah Karena ya Kalau Tidak lulus juga Di ujian yang Allah berikan Yang pertama Begitu-begitu Saja ujian kita Akhirnya Akhirnya Tidak naik Kelas Ibarat Belajar SD Satu tambah Satu juga Tidak tahu Berapa Ya Begitu-begitu Aja Ketika nanti Tahun kedua Satu tambah Satu berapa Tidak tahu juga Ya tahun ketiga Gitu juga Nah Pertanyaan saya Sampai kapan Teman-teman sekalian Kita mau Lulus dari Ujian-ujian Yang selama ini Menimpa Atau menerpa kita Ya Jadi teman-teman sekalian Dan itu tergantung Sikap kita Ya Apakah sikap kita Baik Terhadap Diri kita Ya maksud saya adalah Apakah teman-teman Yakin Bahwa diri teman-teman Itu bisa Sukses di hari ini Itu yang paling penting Ketika teman-teman Yakin Diri teman-teman Bisa sukses di hari ini Insya Allah Sukses Ya Itu yang pertama Yang kedua Sikapnya apa Apakah teman-teman Yakin Ya Sampai saat ini Teman-teman Sudah bisa Mengendalikan Keluarganya Wah Ini kan ujian terbarat Ya contoh Istri Ikut HNI Suaminya belum Suami ikut HNI Istrinya belum Kemudian anak-anaknya Keluarga besarnya Apakah teman-teman Juga Sudah bisa mengendalikan Mereka Kalau belum Bisa mengendalikan Mengendalikan Mereka Maka otomatis Ujiannya Belum lulus Ya Hanya sebatas apa Sebatas Masalahnya Di situ-situ saja Ya Tapi kalau teman-teman Sudah bisa mengendalikan Sikapnya Mengendalikan dirinya sendiri Mengendalikan orang lain Istri Suami Anak Dan sebagainya Insya Allah Teman-teman juga Bisa lulus di HNI Ya Maka teman-teman sekalian Sikap ini sangat penting Sikap ini sangat penting Nah Ini Kita perlihatkan Sebuah video Piala Dunia Ya Di tahun 82 Coba teman-teman Perhatikan itu Yang baju merah Ya Yang baju merah itu Sikapnya Terlalu Takut Ya Terlalu takut Dengan Dirinya Ya Dirinya Bawa bola itu Akan Mencelakai dirinya Coba kita perhatikan Nah Coba lihat Yang baju merah itu Nah Ya Ketika teman-teman Seuzon Ya Dengan Dirinya sendiri Bahwa dirinya Tidak akan bisa berhasil Tidak akan bisa mengadakan HS Tidak bisa PCA Ya maka Begitu-begitu saja masalahnya Dan itu Merupakan sebuah Sebuah doa Ya Tapi kalau teman-teman Mengatakan Insya Allah HS tetap jalan PCA tetap jalan Maka Semuanya akan Akan bergerak Ya insya Allah Siap ya teman-teman sekalian Siap Siap Baik Kemudian teman-teman sekalian Maka Yang ingin saya tegaskan adalah Weh ada Mbak Ambrina Jadi anak bawang nih Pak Ceritanya Terima kasih Kirimlah Pempek ke Medan ya Canya dua tempat nih Kemedan sama Keperabu nih ya Oh siap Nanti kita siapkan Khusus Untuk Mbak Ambrina Kamar di Medan Siap ilmu nih Jaturi Saring belajar ya Nah Teman-teman sekalian Saya hanya ingin Menegaskan lagi Bahwa Siapapun kita disini Bahwa masalah kita sama Tapi yang tidak sama itu Adalah keyakinan kita Ya Ada orang yang Yakin betul Ya Bahwa Allah akan membantu Ada orang yang Kurang yakin Bahwa Allah itu akan membantu Dulu Saya pernah dengar kisah Ya Dulu itu pernah Sahabat Nabi ingin Pergi berperang Namun peperangannya ini Harus melewatin Lautan Ya Lautan dan akhirnya Ketemu dengan benteng Ya Ketemu dengan benteng Pasukan musuh itu Ada di dalam benteng Itu Pasukan Romawi Ya Nah Jadi Pasukan Islam ini Pergi ke Menyerang Romawi Tapi Kena ada laut Ya Akhirnya Tertahan di situ Ya Lantas kemudian Sang Panglima pasukannya Itu berdiri Ya Berdiri di depan laut Tersebut Ya Kemudian Pasukannya Di belakang Malah Semacam Terjadi hirup piku Ya Ini Gimana nih Ya Ngapain tuh Panglima kita di depan Kayak Yang ada kerjaan Kalau kita bahasanya Sekarang Seperti itu Di depan lautan Gimana cara Menembus Benteng Sedangkan Nyabrangi lautan Saja gak bisa Nah Tapi Teman-teman sekalian Karena Beliau ada Panglima pasukan Yang Sangat luar biasa Ya Mujahadahnya Kemudian Keyakinannya Bahwa Allah Akan bantu Maka ketika itu Panglima pasukannya Bilang begini Kepada Lautan tersebut Wahai lautan Kami adalah Orang-orang Islam Yang ingin menyebarkan Islam Dan ingin menaklukkan Sehingga Allah itu Akan disembah Oleh semua Makhluk Di muka bumi ini Wahai lautan Berikanlah kami jalan Ya Lantas kemudian Ya Dengan keyakinan Panglima ini Terhadap Allah akan Membantu Maka Akhirnya apa Akhirnya adalah Panglima dan Pasukannya Ini Apa Pasukan Pasukannya disuruh Berjalan Ya Suruh berjalan Menyeberangi lautan Subhanallah Kalau sekalian Ternyata betul Allah membantu Pasukan muslim ini Itu kuda Kuda yang mereka Naikin itu Akhirnya apa Akhirnya bisa berjalan Di atas air Tanpa tersentuh Sedikit pun Ini kisah nyata Ya Dan Di ujung sana Pasukan rombawi itu Udah Udah ketakutan Ini Kalau air aja Bisa ditembus Air aja Bisa dilewatin Bagaimana Dengan benteng kita Akhirnya apa Mereka lari Tunggang langgang Tentu sekalian Ya Dan ini Betul-betul Teman-teman Harus Menguatkan Keyakinannya Bahwa Allah pasti akan Membantu Pejuangan kita Pejuangan kita Di hand-in Allah akan membantu Memudahkan teman-teman Buat HS Tim teman-teman PCA Atau teman-teman juga PCA Insya Allah Ya Yang namanya Tadi sudah saya sebutkan Virus Atau bakteri Itu Hanya mahluk Allah Katakan kepada dirinya Teman-teman sekalian Wahai mahluk Allah Aku Akan Menciarkan Perduk halal Engkau harus Tunduk Engkau harus Tunduk Kepada yang Maha besar Yaitu Tuhanku Allah SWT Tunduklah Kepada Tuhanku Allah SWT Maka Insya Allah Makhluk Bakteri Virus itu Akan Tunduk Kepada yang Menciptakannya Yakin Teman-teman sekalian Yakin Yakin Siap ya Insya Allah Jangan ada Ketakutan lagi Selepas ini Kemudian Teman-teman sekalian Yang kedua Saya berharap Kita semua Ya fokus Kenapa? Karena mimpi kita Mimpi Anda Terlalu besar Untuk Hanya Sekedar Nyambi Di HNI Nah ini Ini paling penting Banyak orang Yang mau Sukses di HNI Tapi Nyambi Ya banyak orang Yang punya mimpi Ingin fokus Di HNI Tapi Nyambi Ya maka Yang kedua inilah Betul-betul Teman-teman sekalian Ya ketika ada orang Yang bertanya Kepada saya Pak Bisa gak Saya nyambi Kerja Tempat lain Saya Di HNI Ya Ada yang jawabannya Ya bisa aja Gitu Dan ada contohnya Tapi kalau ada orang Yang bertanya kepada saya Ya Harus fokus Nah Artinya apa? HNI ini harus fokus Tempat lain Nyambi Itu kata kuncinya Ya Silahkan Tempat lain juga oke Tapi HNI ini harus fokus Tempat lain Nyambi Karena kalau Kita Sambilan di HNI Maka Terlalu Terlalu besar Ya Mimpi teman-teman sekalian Yang teman-teman buang Yang teman-teman Temparkan Kepada orang lain Padahal kita semua Saya dan teman-teman sekalian Punya mimpi yang Subhanallah Ya Mimpinya setinggi langit Ya Dan guru-guru kita juga Dulu mengajarkan Bermimpilah setinggi Bintang Di langit Ya Namun guru kita Tidak Pernah mengajarkan Fokus Ya Hanya seluruh mimpi Tapi gak masalah Teman-teman sekalian Ya Karena Untuk belajar itu Ya bukan hanya Di tempat-tempat Resmi saja Di HNI Teman-teman banyak belajar Teman-teman banyak Dapat training Ya Dari J.A.D. Dari Leader-leader yang lain Bismillah Insyaallah Ya Teman-teman punya apa Di HNI Mimpinya mau seperti apa Maka Fokuslah Dengan HNI Ya Jangan terlalu banyak Membuat Membuat hal-hal yang Tidak penting Tidak perlu Ya Contohnya begini Teman-teman mau jualan Produ HNI Tapi yang Dibaca adalah Strategi Bagaimana Mancing ikan yang terbaik Nah itu salah Ya Maka Teman-teman ketika ingin Fokus di HNI Ya Betul-betul ya Baca tentang HNI Jangan baca tentang yang lain Karena Mimpinya belum tercapai Tapi kalau Mimpinya teman-teman Sudah tercapai Di HNI Maka ya Silahkan aja Silahkan aja Untuk Hal-hal yang lain Gitu Gak masalah Gitu Tapi selagi Ya Saya Juga termasuk Orang yang Kalau Apa ya Dibilang Flexible juga Enggak Dibilang Saklak Ya iya Gitu Ya Pokoknya kalau Udah cerita HNI Maka yang dibaca Adalah buku-buku Tentang HNI Produk-produk HNI Kemudian Training-training Tentang HNI Nah Karena Kita semua Yang udah usia Yang selanjut tua Ini ya Kalau gak pandai-pandai Banyak Paling malas Baca gitu Tapi Jadinya keren Dari awal pandemi Beliau online Mana saya Gak bisa online Perlu belajar juga Dengan J.A.D. Canda Bagaimana Offline Ke online Berapa Tiga minggu lalu Saya udah coba Offline Kemudian Saya online Ternyata Pesertanya juga Hanya sekitar Enam orang Bagi saya Nggak gitu Ini hari ini udah habis Paket Apa Paket Apa namanya Zoom Zoomnya udah habis Tadi ma'am Di Di WA Mau perpanjangan gak Belum sempat CWA Nanti CWA CWA mau perpanjangan Tapi milih yang Seratus aja Seratus baik Jangan yang Tiga ratus Mimpinya Men gede Nyawa Zoom Untuk Tiga ratus Nah Tapi ternyata Begitu kita undang Teman-teman Online Wah Ternyata Yang nonton Cuma Sama Orang Tapi memang Saya punya Kebijakan Teman-teman Sekalian Untuk Teman-teman Yang tinggal Di Medan Itu gak Boleh online Betul Saya punya Kebijakan Makanya Yang kemarin Saya nyewa Zoom itu Itu bukan Teman-teman Yang tinggal Di Medan Tapi teman-teman Yang tinggal Di luar Provinsi Atau di luar Kota Medan Nah Jadi Enam orang Pesertanya Yaitu jauh-jauh Ada yang dari Bandung Ada yang dari Jambi Ada yang dari Jakarta Gak masalah Gitu Tapi yang Medan gak boleh Yang Medan Semuanya offline Ya karena Kita udah terlalu Jenep juga kan Lihat HP Gitu Online Gitu Nah Ini Ini mungkin Termasuk Kata kunci yang Bisa Diambil Gitu teman-teman Bahwa yang dekat Posisinya dekat Dengan Di Adi Chandra Dengan Bu Dokter Pajria Dengan Bu Ambrina Dengan Bu Nursia Rusiana Yang dalam kota Itu gak boleh online Ya mereka semuanya Offline Kenapa Itu Kalau Homesharing gak ketemu Itu ya Rasanya gimana Gitu kan Ada sesuatu yang Yang apa ya Yang hilang Ya Bahkan Teman-teman Di Medan ini Ketika Belum Ini contoh Mau homesharing besok Homesharing misalnya Hari Sabtu Ini pengumpannya ya Hari Jumat Siang Homesharing Sabtu Siang Jam sekian Hanya untuk 20 peserta Yang siap Yang siap Hadir Jafri Begitu Akhirnya apa Mereka Jafri Jadi satu hari Sebelum acara Baru kita Umumkan untuk Homesharing Homesharing besok Gitu Dan kalau Belum diumumkan Sampai siang Atau sore Malamnya mereka nanya Ini Pak Bu Ini Ada gak Habis homesharing Jadi memang Homesharing itu Gimana ya Itu memang Betul-betul Sudah menjadi Kebutuhan Karena selain Homesharing itu Kita Di homesharing itu Bukan hanya cerita Tentang Bisnis melulu Bukan cerita Tentang Sehat melulu Tapi ada Cerita-cerita Tentang Pertautan hati Disitu Ya Karena kalau udah Cerita hati itu Ceritanya ya Akhir-akhirnya Perasaan cinta Perasaan cinta Dengan Produk Perasaan cinta Dengan HNI Ini sebenarnya Nah Jadi Bagus banget Kalau offline Dionlinkan Online di Offlinkan Dan saya Belum terbiasa nih Online Dan saya Belum banyak belajar Dari Jadikandra Baik Teman-teman sekalian Yang ketiga Teman-teman sekalian Selain fokus Itu Ya kita Istikomah lah Kenapa Ada istikomah Kenapa Perjalanan kita ini Masih panjang Teman-teman sekalian Jadi Jangan Sangka Jangan Sangka Bahwa Kita di HNI ini Hanya untuk Sebulan Dua bulan Ya Tiga bulan Empat bulan Kalau Kalau Sudah tercapai ED-nya Kalau Sudah Tidak Istikomah Lantas Teman-teman Yang LED Atau ED Tidak Istikomah Atau Apapun Pangkatnya Minimal senior Manager Di sini Berarti kan Sudah merekrut Tiga orang Manager Sudah merekrut Tiga orang Agen Baru Nah Pertanyaan saya Teman-teman sekalian Kalau Tidak Istikomah Mereka itu Mau diapain Nah Apalagi Para LED Gitu Sudah tercapai LED Akhirnya apa Aduh Tenang-tenang Nyantai-nyantai Ini Tidak boleh terjadi Kasihan Yang di belakang kita Teman-teman sekalian Saya pribadi Terus terang Teman-teman sekalian Menjadi LED ini Bukan Sesuatu Yang enak-enak Juga Gitu Bahkan LED ini Kita betul-betul Terkuras Energinya Harus Melayanin Offline Harus melayani Online Nah ini juga Kalau kita Tidak isi komah Ini mereka Kasihan Teman-teman sekalian Kasihan banget Akhirnya Karena mereka Begitu teman-teman Merekrut mereka Ini harapannya Besar banget Dengan kita Besar banget Dengan HNI Kalau teman-teman Tidak isi komah Saya tidak isi komah Waduh Ini Kasihan banget Yang sudah Memberikan harapan Harapan terbaik Hatinya Ke HNI Kepada Leadernya Nah ternyata Leadernya Tidak isi komah Ini Kalau istilahnya Apa ya Palsu lah Gitu Oh ternyata Leader saya Palsu Tidak isi komah Gitu Ini gak boleh Harus di komah Karena penjaraan kita Belum selesai Sampai Sampai disini Siap Teman-teman Yakin ya Fokus Dan isi komah Siap ya teman-teman sekalian Hakbir Ya Baik Saya doakan Ya belum LED Jadi LED Insya Allah Amin ya Nah Teman-teman sekalian Keberhasilan Adalah hasil dari kerja Yang tak Berkesudahan Nah ini yang paling penting Ya Kalau teman-teman Merasa Berjuang Satu bulan Dua bulan Itu Sudah cukup Yakinlah Itu belum Sekedar Lebih dari cukup Belum Ya Itu belum seberapa Jadi Saya hanya ingin menegaskan Teman-teman sekalian Teman-teman sekalian Untuk sesuai Di bisnis Hini ini Yang capek-capeknya itu Ya Letih-letihnya itu Mungkin teman-teman Keliling Gak ketemu keluarga Atau Keluarga jarang Kalau ketemu Keluarga jarang Ditegur Itu paling lama Teman-teman sekalian Paling lama Itu setahun Dan ini terbukti Teman-teman sekalian Jadi Semenjak saya gabung HNI Di Di Palembang Tahun pertama itu Ya Saya belajar betul Ya Belajar betul Tentang HNI ini Nah ini Terima kasih Kepada Pak Adi Pak Rudianto Di Palembang Ya sudah mengajarin kami Banyak hal Banyak acara Betul Pak Adi ya Dan semua acara Saya ikutin Mbak Amrina juga Jadi saksinya Masih hidup sampai sekarang Saksinya 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 Maksudnya Ya kan Tapi ada juga Leader-leader kita Yang sudah wapat Bu Amrina dulu ya Yang ada orang Prabu Mulai Yang perawat Siapa kita Mbak Siapa ya Namanya Lupa Rizka 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 Samping deketan dengan Bapak saya Jadi teman sekalian Tahun pertama itu Itu teman sekalian Bila ingin Betul-betul Mau sesediakan ini Tahun pertama itu Memanfaatkan untuk Belajar Belajar apa Belajar Menjadi orang mandiri Ini paling penting Tahun pertama Maka semua Kegiatan HS Bos Dulu juga Saya ke Jakarta Ya Dari Palemang Ke Jakarta Ikut pelatihan Kemudian Bos kami Yang saya dudukin Itu patah Itu pengalaman Yang luar biasa Ketika itu Ya Ikutin semuanya Nah Kemudian Tahun kedua Ini Tahun kedua Tahun pertama Kalau sudah sukses Alhamdulillah Nah Tapi yang saya rasakan Itu Tahun kedua itu Betul-betul Perjuangan yang Betul-betul Penuh dengan kemandirian Tapi teman-teman Jangan lama-lama suksesnya Ya setahun Ya cukup lah Kalau saya Tahun ketiga Baru nikmati hasilnya Tahun pertama itu Belajar Tahun kedua itu Kalau namanya Belajar kan Kita ada mentor Ada teman-teman Yang ngawal Salah pun Gak masalah Itu tahun pertama Tahun kedua Ini kan berarti Sudah dapat Semua ilmunya Sudah nyerap Tahun kedua Keliling Saya Keliling Tut-tut-tut Semua daerah Nah Kapan Saya menikmati Hasilnya Saya menikmati Hasilnya Ketika Saya di tahun Ketiga HNI Tapi jangan dicontoh Jangan dicontoh, itu dulu Kalau sekarang Setahun pun orang sukses Artinya apa? Artinya Kalau teman-teman disini Ada yang sudah bergabung 2 tahun, 3 tahun 4 tahun, ayo segera Jangan lama-lama Harus segera sukses Dan khususnya kita adalah Teman sekalian Bukannya karena kita tidak pernah Terjatuh Tetapi kita mampu bangkit kembali Setiap kita terjatuh Jadi kalau orang naik sepeda Itu, dia bisa Naik sepeda karena dia pernah terjatuh Orang bisa berenang Dia bisa karena memang Dia sudah pernah minum Lezatnya air kolam renang Dia tidak akan bisa berenang Kalau dia belum pernah minum air kolam renang Itu sudah pasti Kalau lep dulu Air sungai Bukan air kolam Air sungai Air sungai Air musim Belajar sepeda motor Juga begitu Dia pernah nabrak pagar Kalau tidak pernah Bisa naik sepeda motor Nah sama hanya dengan Di HNI Teman-teman Kalau mau sesuai di HNI Pasti Pernah salah di HNI Ya itu Kata kuncinya Salah ngomong Salah Apa lagi Salah bicara Salah Nyebutkan produk Itu sudah pasti Maka jangan khawatir Karena pengalaman Adalah guru yang terbaik Insya Allah Ya Nah Kemudian teman-teman sekalian Berikutnya Ya Nah bagaimana Cara kita mempercepat sukses Cari modelnya Teman-teman Di HNI ini Banyak banget modelnya Yang terdekat Ada Pak Adik Chanda Dan Bu Dokter Pajriah Itu jadikan model Ya Yang di timnya Andalas Juga banyak Ya Baik yang di Sumsel Baik yang di luar Sumsel Cari Modelnya Oh saya Kayaknya cocok Seperti Pak Adi Ya Karena Berat badannya turun Nah mungkin begitu Saya kayaknya cocok Seperti Bu Dokter Pajriah Gak masalah gitu Oh saya cocok dengan Sipulan Karena kalau dia ngomong Berapi-api Itu juga penting Cara ngomong Cara komunikasi Itu juga Bisa jadi contoh Teman-teman sekalian Kalau cuman Teman-teman Ngomongnya Kalem Kemudian nanti Tiba-tiba Contoh yang modelnya Ngomongnya Berkoar-koar gitu Berapi-api Ini juga Kurang tepat gitu Harus belajar dulu Agar ngomongnya Bisa berapi-api ya Jadi ini harus Dibuat modelnya Ada mentor Dekatin mentornya Teman-teman siapa Mentornya Gak ketemu Gak ketemu mentor Yang langsung di atasnya Kemudian yang di atasnya lagi Di AVO juga Juga ada mentor-mentornya LED-nya Kemarin Hari Kamis Hari Kamis Itu ada pelatihan AVO Pak Adi Di BC Medan 1 Dan ternyata Teman-teman yang dilatih Ada di start 30-an orang Teman-teman yang dilatih ini Ternyata bilang begini Oh Ternyata AVO itu Bukan hanya lihat bonus doang Jadi betul-betul AVO-nya itu Dibedah Jadi peserta itu Masih-masih membuka AVO Yang gak tau Pasoknya Ternyata Bukan hanya lihat bonus doang Banyak di AVO ini Untuk macam-macam Lantas kemudian Ada peserta yang Bilang begini Jadi Itu kan ada juga Ada produk-produk ya Di AVO itu ada produk-produk Kasiatnya Ada peserta yang bilang begini Kalau begini ya Saya gak perlu Manggil mentor Untuk homesharing Dasyat banget Itu AVO Jadi Coba AVO-nya itu juga Dibedah Teman-teman sekalian Bakal homesharing Ini ada peserta yang Ngomong begitu Ternyata Dia taunya AVO itu Untuk 5 bonus Kemudian Kita Apa ya Kita bedah Statement bonus Masih gak paham Di AVO itu kan Ada bonus prestasi Pribadi Betul ya Ada bonus Agen stock Ada bonus Apa lagi Prestasi grup Ada bonus Prestasi peringkat Ya Itu dibedah Ya kita bedah Teman-teman disini Siapa yang bonus Prestasi grupnya Lebih gede Daripada Prestasi Peringkatnya Semua nunjuk tangan Semua nunjuk tangan Bonus prestasi grupnya Lebih tinggi Daripada bonus prestasi Peringkatnya Ya Nah semua nunjuk tangan Ya Kalau teman-teman Bonus prestasi grupnya Lebih tinggi Ya Daripada bonus prestasi Peringkat Maka teman-teman Masih egois Masih egois Masih egois Teman-teman sekalian Ya Kenapa Ini Bulan sekarang Bulan depan Setahun Dua tahun Ini mitra-mitranya Dua tahun Tiga tahun Enggak Diedukasi Manager Terus ramanya MA Manager Abadi Gak ada yang nunjuk Cik Ya Nah Kebetulan kan ada AVO Apa ya Saya kan Ada AVO Bu Halimato Saadia Ya Coba Ada peserta di depan Coba Baca Berapa bonus prestasi grup Prestasi grup Ini Bu Halimato Saadia Bonus prestasi grup Bu Halimato Saadia Itu gak nyampe Satu juta Prestasi grup Gak nyampe Satu Juta Teman-teman sekalian Coba Baca Bonus prestasi Peringkat Dibacanya Woy 19 juta Nah Jadi teman-teman sekalian Bonus prestasi Peringkat itu Harus digedein Nah ini Coba Ajarkan di HS Juga Buka AVO Kemudian Nah Kemudian ada lagi Pertanyaannya Siapa disini Bonus Stockis nya Lebih gede Daripada Bonus lainnya Banyak juga Yang tunjuk tangan Itu teman-teman Pedagang Gak boleh Ini teman-teman Ngaku sebagai Pebisnis Kalau bonus Bonus stockis nya Lebih gede Daripada bonus yang lainnya Wah Mereka terjengang Baru tahu Kami Kata Ini luar biasa Jadi teman-teman sekalian Jadi banyak Insya Allah Banyak materi Yang bisa kita Jadikan HS Bedah 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 produk Terus kita juga Buat Buat Kelas kecantikan Kelas kecantikan itu Sudah tiga Tiga gelombang Alhamdulillah Kelas kecantikan Dengan produk HNI Jadi buatlah Kegiatan yang offline juga Teman-teman sekalian Karena memang terbukti Selain online Kita juga perlu Ternyata butuh offline Nah Kemudian Teman-teman sekalian Ini saya masuk yang terakhir Numbers game Jumlahnya ditingkatkan Artinya apa Yang direkut Ditingkatkan Jadi jangan Enggak Yang direkut Jangan Dikit Tapi ditingkatkan terus Dan sebelum terakhir Kunci sukses itu Teman-teman sekalian AS Atau PCA Ya Sukses Nyontek Gak masalah Dia ini nyontek Walaupun di Di Facebook itu Kita Di Apa ya Di Lempar gitu Ini nyontek Nyontek punya orang Kalau dia ini gak masalah Prinsip nyontek Ya hati Tiru Dan modifikasi Dan Teman-teman sekalian Bismillah Terima kasih Dan salam sukses Bahagia Bersama Hany Untuk kita semua Amin Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Terbang tinggi Memimpin Pasar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton